balik lagi teman-teman assalamualaikum semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua menu kali ini cocok banget untuk tanggal tua sebenarnya gak harus tanggal tua ya tanggal muda pun makan ini jadiin lauk ataupun mengganti nasi itu sangat enak sekali terima kasih sebelumnya telah menonton tayangan ini langsung yang pertama-tama disiapkan disini yaitu mie kering boleh merek apa aja kebetulan ya ini mie burung darah biasanya kalau merek ini lebih kenyal ya nanti direbus rebus aja dipanaskan air secukupnya rebus sampai kematangannya pas menurut teman-teman jadi ya yang suka agak banyak atau lembek silahkan lebih dilamain nanti kalau udah langsung diangkat dan ditiriskan nah kalau yang suka lebih kenyal hasilnya setelah ditiriskan begini langsung nanti siram pakai air dingin lagi air keran aja disiram sampai nanti hilang panas dari mie nya ya tapi kalau suka yang lebih banyak gak perlu cukup langsung setelah itu pindahkan ke wadah seperti ini lalu setelah dipindahkan nah disini tambahkan sedikit aja minyak jadi agar nanti pas kita aduk dengan bumbu itu lebih gampang ya boleh tambahkan sedikit garam atau tanpa garam juga gak apa-apa nanti diaduk pastikan tangannya bersih ya untuk mengaduknya nanti kalau udah teraduk semua silahkan disisikan terlebih dahulu kemudian siapkan bahan lain yaitu disini ini pakai mie eh bukan mie maksudnya udang kering ini jenisnya yang manis ya jadi gak asin dia ada dua jenis jadi sebaiknya yang tidak asin yang teman-teman pakai ini secukupnya aja lalu berikutnya siapkan bawang bombay dipotong-potong boleh pakai setengah bonggol satu bonggol juga boleh atau diganti dengan bawang merah yang diiris-iris itu juga gak apa-apa lalu berikutnya siapkan bawang daun atau daun bawang ini juga secukupnya boleh pakai satu batang kalau mau lebih berasa ya kemudian cabai disini nah cabainya ini pakai cabai merah besar boleh ganti cabai biasa atau mau tanpa cabai pun sebenarnya juga gak apa-apa cuma kalau pengen lebih bagus penampilannya nanti silahkan tambahkan cabai iris boleh bawa pakai berapa aja kemudian juga disini ini tambahkan juga sedikit aja satu cabai hijau biar nanti warnanya lebih semarak di piring saji ya silahkan ditambahkan juga mau rawit misalnya yang utuh aja itu juga bisa ini selera masing-masing aja untuk takaran cabainya mau pakai atau enggak lalu berikutnya kita sisihkan untuk bumbu halusnya nah disini ini pakai rawit boleh ya teman-teman ganti rawitnya dengan cabai merah keriting uni mix disini yaitu dengan cabai kering ini takarannya sesuaikan dengan selera yang gak punya cabai kering silahkan di skip aja nah untuk satu bungkus mie kering itu uni saran pakai 5 atau 6 siung bawang putih yang ukuran besar ini gak pakai lagi bawang merah disini karena ada bawang bombay jadi kalau teman-teman mau pakai bawang merah silahkan aja nanti dihaluskan semua setelah itu silahkan disisihkan terlebih dahulu kemudian panaskan minyak secukupnya kita akan goreng dulu yaitu udang yang terlalu dicuci bersih ya nanti ini ditumis sambil terus diaduk gunakan api sedang cenderung kecil aja agar nanti gak gosong juga lanjut setelah itu kalau sudah mulai kering seperti ini silahkan teman-teman angkat nah disini sisakan sedikit udang keringnya nanti udang kering ini kita tambahkan yaitu bumbu yang telah kita haluskan tadi jadi minyak bekas udang ini yang bikin nanti rasanya juga jauh lebih enak oh bumbu minyak nanti dimasak ini dengan api kecil aja ya kalau udah masak bumbu-bumbu itu sebaiknya gunakan api kecil agar nanti tetap bagus dan matanya juga merata nanti kalau udah teraduk semua sudah mulai tanak wanginya udah menyengat ya disini ini tambahkan ada pakai garam dan juga sedikit menyedap teman-teman boleh pakai gula kalau mau juga tapi ini gak pakai gula sama sekali disini lanjut setelah itu tambahkan juga merica bubuk ini takarannya selera masing-masing aja nanti diaduk lagi sebentar biarkan bumbunya merata nah disini yang bikin rasanya berbeda yaitu pakai bumbu soto ini bumbu sotonya boleh merek apa aja nanti uni kasih di deskripsi untuk bumbu soto padang ini jadi biasanya soto padang uni suka pakai yang merek ini karena menurut uni itu yang paling the best ya menurut selera uni lanjut setelah itu tambahkan bahan yang kita potong-potong tadi semuanya masuk sekali masuk aja semuanya agar nanti juga bumbunya dengan bumbu iris ini menyatu dan aromanya juga masuk ya nanti disini boleh teman-teman yang mau tambahkan sedikit minyak jika kurang boleh tambahkan minyak atau yang mau pakai minyak bawang itu makin enak rasanya nantinya atau minyak bawang putih itu juga bisa ya nanti diaduk sebentar kalau sudah mulai air layu yang kita potong-potong tadi tambahkan mie nya nanti setelah itu langsung diaduk ya minyak gunakan api yang paling kecil aja setelah minyak masuk ini sebaiknya kalau mie goreng ini jangan terlalu over ya minyaknya ya jadi bisa dikira-kira kalau terlalu banyak malah hasil mie nya juga aku apa ya bikin enak nantinya nanti kalau udah teraduk semua terakhir tambahkan yaitu udang yang kita goreng tadi dan ini sangat enak sekali tadi uni sampai nambah walaupun bubunya simple gak ada pakai kecap saus ataupun saus tiram tapi ini beneran enak banget dan sangat-sangat kuri kalau udah rata semua langsung setelah itu teman-teman matikan api segera dan pindahkan ke piring saji nah seperti ini selamat mencoba untuk menu mie gorengnya semoga bermanfaat terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi dengan resep yang lainnya Assalamualaikum